Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalukum jamian Baik ketemu lagi dengan saya Pak Mursalim yang salah berubah sarap di SMK Muhammadiyah Tasasih Sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anak kelas 12 Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah SWT Baik sebelum kemarin hari saya akan berpesan kepada anak kelas 12 tingkatkan belajar kalian jadi maksimalkan karena kalian kelas 12 sebentar lagi mau lulus ya jadi mau meninggalkan sekolah jadi di semester ini silakan anak-anak agar belajar lebih giat lagi lebih bertanggung jawab lagi dan dimaksimalkan lagi supaya apa? supaya nanti bisa lulus ya nanti bisa lulus bisa kajar dengan apa itu perjalanan yang baik terus menjadi sukses itulah pasti semua harapan orang tua seperti itu oke materi pada hari ini adalah materi tentang Al-Iwar Al-Muziarot jadi percakapan tentang tujuan wisata nah seperti biasa nanti tujuan apa pada matahari ini adalah yang mana siswa dapat menyajikan arti kosa kata terkait topik Al-Muziarot atau tujuan wisata jadi siswa dapat menimutrasikan atau memperbaikan terkait topik Al-Muziarot atau tujuan wisata langsung ada warna besar seperti itu oke sebelum ke matahari ini coba ke percakapan nanti perhatikan pengucapan dan intonasi percakapan yang benar akan saya contohkan terus bacalah percakapan tersebut dengan mengikuti pengucapan dan intonasi yang benar setelah itu berdialoglah secara berpasang-pasangan dengan teman sumbang umum lalu dimontrasikanlah atau perhatikanlah percakapan tersebut dengan temanmu seperti itu baik langsung aja saya akan menampilkan sebuah video percakapan ini nanti agar disimak dengan baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk percakapannya langsung aja saya akan membacakan sebuah percakapan ini berserat dengan terjemahnya dan nanti saya akan memberikan kesimpulan maka ini jadi ini percakapan antara Fauzi dengan Valil jadi saya bacakan lalu saya terjemahkan yang terjemahkan terjemahkan Fauzi siapapun yang mengunjunginya akan menemukan pemandangan indah dan keindahan alam di sekitarnya kemanapun kamu pergi kamu akan melihat para wisatawan asing Halil siapapun yang mengunjunginya akan menemukan pemandangan yang indah dan keindahan di sekitarnya kemanapun kamu akan pergi kamu akan melihat para wisatawan asing Fauzi wawahu wawahi la'arif demi Allah saya tidak tahu Halil hadas roheh halturi duna antas surah bali ini benar ini benar apakah kamu ingin mengunjungi Bali Halil insya Allah saya akan mengunjungi Bali jadi kesimpulannya adalah bercakapan antara Fauzi dan Halil yang mana Fauzi tidak berdapat dimana tempat yang paling indah atau terbaik untuk di kunjungi atau untuk berwisata ternyata Halil menjawab tempat yang paling paling baik itu adalah di kunjungi adalah pulau Bali yang mana di pulau Bali itu adalah apa itu terkenal dengan keindahan alamnya dan kemegahnya bahkan ya di Bali itu apa itu sebenarnya banyak alasan para 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 wisatawan asing berdatangan itu adalah salah satunya adalah ingin apa mengunjungi keindahan alam di sekitar Bali itu dan ternyata Fauzi tidak tahu kalau tempat yang paling baik dan insya Allah ini siapa ini Halil halil ini menanyakan apakah menanyakan kekunjungi ke Bali dan Fauzi insya Allah dia akan menunjungi ke Bali seperti itu kesemulian pada matahari ini mudah-mudahan bisa dipenguati dan bermanfaat untuk kalian belajari sebelum saya tutup seperti biasa nanti untuk beasiswa kelas 12 absen seperti biasa setiap beasiswa wajib like, subscribe dan komen no komen nanti di kolom komentar tulis dengan format nama kelas nombor absen dan kesimpulan matahari pada hari ini minimal 3 kalimat atau 3 baris oke seperti itu matahari untuk hari ini mudah-mudahan terima kasih saya akhiri sofrankasiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati